Engkau yang merasa sombong dengan titipan, dengan hartakah itu gak mau bersyukur, dengan ilmukah tidak ingin bersyukur, dengan kedudukankah tidak mau bersyukur, satu saat saya akan pastikan kepadamu, akan tiba waktunya semua yang kau lakukan akan aku balas, dan aku pastikan kepadamu waktunya akan begitu dekat denganmu, waktunya akan begitu dekat denganmu, begitu kematian datang aku dekatkan semua apa yang telah kamu lakukan kepadamu. Makanya banyak amalan-amalan kita itu, maaf ya, di penghujung hidup kita saat sakratul maut ditampakkan oleh Allah SWT untuk menunjukkan kedekatan balasan itu dengan apa yang telah kita kerjakan. Jadi kalau terbiasa berbuat jelek, nanti semua ditampakkan. Makanya banyak orang-orang yang berbuat maksiat itu di hujung hidupnya itu sebelum wafat, seringkali melakukan sesuatu yang kadang tidak sadar bagi kita untuk memahaminya. Ada yang teriak-teriak, ada yang ketakutan, ada yang macam-macam dan sebagainya, karena ditampakkan perbuatan-perbuatan kebiasaannya. Maka kalau ingin tenang, biasakan yang baik-baik. Sholat, baca Qur'an, makanya panggilan wafatnya pun tenang. Ya, ayat Tuhan, nafsul mutmainah. Hai jiwa yang sedang tenang, kenapa tenang dia? Karena ditampakkan semua kemuliaan amalnya. Saat ditampakkan, itu ditampakkan surganya. Saat terbayang surga dengan keindahannya, tak sadar nyawanya sudah keluar dari tubuhnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.